Setelah resmi dilepas oleh timnya PSM Makassar, teka-teki kemana Wiljan Pluim akan berlabuh kini menjadi pertanyaan. Beberapa klub sebelumnya dikaitkan dengan pemain berpaspor Belanda itu, mulai dari PSI Semarang, Dewa United hingga Persis Solo disebut mengincarnya. Namun, perlahan tapi pasti jawaban mengenai di mana Pluim akan berlabuh akhirnya terjawab. Melalui unggahan di akun Instagram resmi Tim Borneov, ID, Wiljan Pluim resmi diperkenalkan sebagai salah rekrutan anyar tim tersebut. Dengan pengumuman ini, maka pertanyaan terkait kepada legenda PSM Makassar ini akan berlabuh akhirnya terjawab Pluim resmi bergabung bersama Borneo FC. Sebelumnya, salah satu tim Liga 1 Indonesia, yakni Borneo FC disebut-sebut akan memboyong, Kapten PSM Makassar Wiljan Pluim di putaran kedua. Borneo FC menjadi satu dari beberapa tim di Liga 1 2023, yang rekrutan asingnya tak terlalu bagus, mengingat trio penyerangnya malah melempem. Sosok seperti Jale Gosseling, Win Naing Tun, dan Felipe Cadenazi masih tampil di bawah ekspektasi dari tim kepelatihan Borneo FC. Rumor terkait kepindahan Pluim dari PSM Makassar menuju Borneo FC sendiri, diungkap oleh salah satu akun Instagram yang membahas terkait rumor bursa transfer gosip bola.